Jelang KTT ke-42 ASEAN, Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin 4 negara. Hari ini Presiden bertemu pemimpin Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan negara ASEAN dikelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden bertemu pemimpin Laos, Vietnam, Timor Leste, dan Malaysia. Pertemuan KTT ASEAN bakal berlangsung 9 hingga 11 Mei mendatang. Para pemimpin ASEAN lainnya pun telah tiba hari ini. Presiden Jokowi menyebut Indonesia mengusulkan isu perdagangan manusia menjadi salah satu pembahasan. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia. Terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah Terima kasih. Terima kasih.